Intro Sekretaris Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Sumsel Eko Agus Sugianto memaparkan progres kesiapan Jalan Fornas 6 Juli nanti. Pengurus Kormi Lampung juga meninjau venue sekalian silaturahmi. Berbincang hangat, Kormi Lampung memberikan usul memadukan tradisi kesenian kuda lumping dan reok ponorogo saat Fornas. Mereka mengusulkan memasukkan kesenian kuda lumping dan reok ponorogo saat berlangsungnya lomba cabang olahraga layang-layang, agar acaranya lebih ramai dan meriah. Wakil Ketua Kormi Provinsi Lampung Gino Fanuli mengungkapkan silaturahim tak lain ingin memberikan support kepada Sumsel sebagai tuan rumah Fornas 6. Dia menilai Sumsel sangat layak menjadi tuan rumah Fornas 6, lantaran telah memiliki olahraga yang lengkap. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel menggelar kegiatan edukasi cinta bangga paham rupiah untuk 400 siswa dan penyerahan program sosial Bank Indonesia untuk SLB Negeri Pembina Palembang, Sabtu 19 Maret. Kepala Perwakilan BI Sumsel Erwin mengatakan, kegiatan ini termasuk tugas Bank Indonesia. BI selanjutnya berkeliling berbagai daerah terpencil dan juga mengunjungi daerah yang jauh untuk menjalankan program ini. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Rupiah sebagai simbol kedaulutan negara, karena semua transaksi yang dilakukan di NKRI harus menggunakan rupiah. Selain menginformasikan perbedaan uang asli dan palsu, BI menghimbau masyarakat jangan sampai merusak uang. Sementara itu, Kepala Sekolah SLB Negeri Pembina Palembang mengapresiasi kegiatan edukasi cinta rupiah di sekolahnya. Naba, Sumeko TV melaporkan. Romoja Palembang yang hobi drag race kini dapat menyalurkan hobi. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa bersama Unsur Furko Pimda secara resmi Sabtu 19 Maret menyediakan fasilitas drag race dan bike di Jakabaring Sport City Palembang. Kehadiran arena drag race di Jakabaring Sport City Palembang ini agar remaja kota Palembang tidak lagi melaksanakan balap liar, seperti di wilayah Jalan Angkatan 66, Bandara Soekarno-Hatta, dan Sudirman. Ratu Dewa berharap arena drag race bisa dimanfaatkan pemuda yang ada di Kota Palembang. Kedepan, Pemkot Palembang juga akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan event secara rutin. Denny Sumeko TV melaporkan. Romla bersama dua anak dan kakak bertahan hidup di rumah Reot, sebuah rumah berdinding kayu beratap genteng. Di Jalan Fakih Usman, Lorong Murni, Kelurahan Dua Ulu, Kejamatan Seberang Ulu Dua, Palembang. Tampak memperhatinkan. Bangunan yang sudah reot itu tempat tinggal Romla 67 tahun janda dengan dua anak. Atapnya sering bocor saat hujan. Rumah berukuran 40 x 30 meter persegi dan masih berlantai kayu. Sudah 15 tahun keluarga Romla tinggal di rumah ini. Wanita yang menjanda setelah suaminya meninggal dunia itu juga menghidupi kakaknya yang sudah rentah. Dikatakan Romla, setiap harinya ada ayam dan kucing di dalam rumahnya. Suara kokokan ayam tak henti-henti terdengar di dalam rumah. Sudah ada upaya dari sanak keluarga dan tetangga mengusulkan untuk mendapat bantuan. Namun, apa daya sampai dengan saat ini tidak satupun bantuan yang datang. Romla setiap hari berjualan ikan asin di pasar untuk menghidupi kedua anak dan kakaknya. Bahkan dalam kondisi badan sakit sekalipun. Dia berharap pemerintah kota Palembang dapat memberikan bantuan kepada keluarganya agar dikala hujan datang atau hujan lebat tak takut atau harus pindah ke dapur tempatnya memasak. Denny Sumeko TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!